Kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Merangin dalam 10 hari terakhir ini memang marak terjadi. Pasalnya dalam 10 hari terakhir terpantau ada 12 titik api di Kabupaten Merangin. Berdasarkan data dari Tim Karhutlah Kabupaten Merangin sepanjang tahun 2021 ini, sudah tercatat 36 titik api terpantau di Kabupaten Merangin dan telah menghanguskan 16,5 hektare lahan. Namun peningkatan yang cukup drastis terjadi dalam 10 hari terakhir ini, di mana terdapat 12 titik api yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Merangin, seperti Kecamatan Nalo Tantan dan Kecamatan Lembah Masurai. Dandem 0420 Sarko, Letnan Kolonel Infantri Tomi Radiyadian Syahlubis mengatakan, beberapa hari terakhir ini tingkat kebakaran hutan dan lahan memang mulai terjadi peningkatan. Hal ini dikarenakan sudah memasuki musim kemarau dan masih ada masyarakat masih membuka lahan dengan cara membakar. Padahal pihaknya bersama pemerintah dan Polri terus mengimbau agar masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan karena akan berdampak sangat buruk dan bisa menyebabkan bencana kabut asap. Nah untuk akhir hari ini karena sudah perubahan musim keacang, yang awalnya dari musim penghujan, saat ini sudah musim kemarau, ada beberapa peningkatan khususnya di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Lembah Masurai, Kecamatan Nalo, ini karena merupakan lahan perkebunan masyarakat. Jadi kita mappingkan, dua kecamatan ini sangat letan terjadinya kebakar hutan. Peningkatannya cukup signifikan, dalam 10 hari terakhir ini saja kita ada penambahan kurang lebih ada 12 titik api.